Menjelang pelaksanaan eksekusi mati kedua terpidana mati, Miuran dan Andre Can kembali mengajukan PK di Pengadilan Negeri Denpasar akhir Januari kemarin. Sebelumnya, kedua terpidana ini sempat mengajukan PK, namun upayanya gagal. Surat PK langsung diterima oleh Humas PN Denpasar sebelum akan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Denpasar untuk ditindak lanjuti. Kuasa hukum dua terpidana mati Bali 9 ini, Todung Mulia Lubis berharap PK dapat disetujui dan keduanya dapat menjalani hukuman 20 tahun penjara dan bukan hukuman mati.